Pemerintah kembali menurunkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar. Mulai Senin 19 Januari mendatang harga premium turun menjadi Rp6.600 per liter dan solar menjadi Rp6.400 per liter. Jumat siang Presiden Joko Widodo didampingi beberapa Menteri Kabinet Kerja mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar. Mulai Senin dini hari mendatang harga premium akan turun menjadi Rp6.600 per liter dari harga sebelumnya Rp7.600 per liter. Dan solar menjadi Rp6.400 per liter dari harga sebelumnya Rp7.400 per liter. Mulai nanti, ini minggu malam jam 24 tengah malam atau Senin jam 00. Harga premium turun menjadi Rp6.600 per liter. Selain itu, pemerintah juga turut menurunkan harga gas LPG ukuran 12 kg dan harga semen Indonesia atau semen produksi BUMN. Harga gas LPG 12 kg dari harga sebelumnya yang mencapai Rp145.000 menjadi Rp129.000 per tabung. Sedangkan harga semen Indonesia diturunkan seharga Rp3.000 per saknya. Diharapkan turunnya harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar memicu turunnya harga-harga kebutuhan masyarakat. Harga BUMN BOKO itu ke pemerintah kan bisa komando. Intinya kalau semua ongkos biaya produksi, ongkos angkut dan memicu turun, harga-harga juga akan turun pasti. Kalau tidak turun, itu berarti struktur pasarnya tidak sehat. Harapan serupa datang dari masyarakat. Harapannya semoga saja BBMnya, apa, sembakonya juga ikut turun. Karena kemarin kan sempat naik. Kan BBM udah turun katanya. Sembako, kebutuhan, ongkos, nggak pada turun. Jadi ya biar itulah, biar kayak sebelum naik BBM, masalahnya kebutuhan kan makin tinggi jadinya sekarang. Di tahun 2015 ini, pemerintah sudah dua kali menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Hal ini mengacu pada harga minyak dunia yang terus turun hingga berada di kisaran 45 dolar AS per barel. Kip Leputan melaporkan untuk NET.